Pak Aji masuk tinggal besar udah bersyukur banget, apalagi tadi dikasih hadiah pribadi dari Pak Aji 25 juta. Jadi bersyukur banget Pak Aji. Alhamdulillah seneng banget karena masih bisa dikesertakan di Bufino Siyar. Seneng lah pastinya. Ini yang ketiga kalinya Meli dipercaya untuk tampil di Bufino Siyar. Untuk menjadi pengisi acara dari sekian banyaknya, Meli menjadi salah satu dari bagian ini. Ya Rara pastinya ucapin makasih banget Bufino Siyar. Sudah selalu mencetakan Rara acara penting-pentingnya, terus juga program-programnya. Seneng banget lah bersyukur, bangga bisa jadi bagian dari Bufino Siyar. Rara gimana mungkin melihatkan di hasil Pak Aji rumah yang mencari tentang duit gitu? Menurut aku ya, pantes banget. Soalnya, apa namanya, kayak Pak Cepi kan punya cengkok yang bagus luar biasa. Kayak Ulan juga punya cengkok juga. Jadi, daunnya bagus luar biasa gitu. Jadi, sebenarnya siapapun yang terpilih diantara kita tuh udah tinggal rezekinya aja. Kata Pak Aji gitu ya. Terus, Pak Aji bilang, dia pesenkan ke kita. Pokoknya siapapun yang terpilih, nanti bukan berarti dia lebih bagus dari temen-temen yang lain. Tapi, alhamdulillah udah rezekinya, udah tau. Kita aja masuk tinggal besar udah bersyukur banget. Apalagi tadi dikasih hadiah pribadi dari Pak Aji 25 juta. Jadi, bersyukur banget. Mereka umur 2 tahun tadi nyangka gak sih bahwa Pak Aji dapet hadiah gitu dari Pak Aji? Gak, gak nyangka malah. Kita jangk lagi semangat. Pokoknya, apa ya? Udah, udah legowo aja. Dia lupa setah itu. Dia dari teman gue itu sendiri Pak Aji, gue lupa apa sih? Cicilan, iya dong, iya enggak? Cicilan, untuk hal-hal yang bermanfaat. Bulan apa? Iya, untuk pertama. Untuk cicilan juga? Enggak. Pasti cicilan punya kan kamu juga. Kita semua punya cicilan. Kita semua punya cicilan. Ya, digunakan ya untuk yang bermanfaat juga. Mesti orang tua juga. Oh, bulan tadi sedikit. Atau untuk beratnya tadi omongan. Tidak, karena emang aku masuk sepuluh besar aja itu luar biasa lagi. Apalagi masuk sepuluh besar, apalagi Sandini sama idola-idola aku. Jadi, bener ini loh, jangan itu tepuk. Aku gak peres, sumpah. Emang dari awal aku bilang, aku mau bersama Kak Arara, Kak Selfie. Itu idola aku. Terus sekarang kita di Sandini, sepuluh besar, Masya Allah. Mimpi apa gitu loh. Menurutnya, keren-keren saya dibatah sih, mungkin aslinya dulu tentang karirnya sampai sini. Dari awal, kalian mengenak gomong, bagi, sepeda apa sih untuk bisa sampai bos. Tetap bersinar. Ya, tetap ini sih, Kak. Tetap jaga suara sih. Karena kan suara itu kan keseminta. Ya, apalagi kan sekarang lagi, apa namanya, lagi musim-musim hujan, musim-musim panjang uang yang gak berakuran gitu kan. Jadi, bener-bener kayak harus, apa namanya, penjaga banget gitu. Oh, yes.